Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, kami peserta Latsar tahun 2022, Angkatan 12, Kelompok 2A, ingin menyampaikan tugas kelompok kami berupa analisis kasus berahlak. Topik yang ingin kami bawa adalah kasus kecurangan seleksi CASN di tahun 2021. Identifikasi kasus keterlibatan ASN dalam kecurangan seleksi CASN 2021. Identifikasi ini akan dibahas dengan 4 poin pembahasan, yaitu ruang lingkup kasus, deskripsi kasus, analisis SWOT, dan rumusan kasus. Banyaknya orang yang ingin mengikuti seleksi CASN dan terbatasnya jumlah serta kapasitas formasi yang ditawarkan membuat sebagian orang ingin menghalalkan segala cara untuk lolos seleksi. Beberapa oknum ASN melihat hal ini sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dan menawarkan jasa joki pengerjaan soal tes seleksi CASN, menggantikan peserta yang menggunakan jasa mereka. Dilansir dari liputan 6.com, kecurangan dilakukan dengan modus remote access, yaitu joki mengakses komputer peserta seleksi CASN dari jauh dan mengisikan jawaban dari soal-soal CASN menggantikan peserta. Saat kasus ini diselidiki, telah terdapat 9 ASN yang terlibat dalam kecurangan ini. Di antaranya adalah Kepala BKPSDM Kabupaten, Staff BKN Regional, Staff Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Staff IT BKPSDM Kabupaten. Analisis SWOT Dari kasus ini, kita dapat melakukan analisis terkait SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats dalam membangun budaya kerja berahlak sebagai ASN. Strength atau Kekuatan Kekuatan pembangunan budaya berahlak adalah nilai-nilai berahlak telah terdefinisi dengan baik dan disertai dengan kode perilaku yang dapat mempermudah ASN untuk memahami dan mengamalkannya. Weakness atau Kelemahan Kelemahan dalam pembangunan budaya kerja berahlak adalah lemahnya sistem pengawasan atas internalisasi dan implementasi nilai-nilai berahlak oleh ASN, serta belum terdefinisikannya sanksi konkret bagi ASN yang tidak mengamalkan nilai-nilai tersebut. Opportunity atau Peluang Peluang yang muncul terkait pengembangan budaya kerja berahlak dari kasus ini adalah terungkapnya kasus ini dapat memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran nilai-nilai berahlak serta mencegah kasus pelanggaran serupa terjadi kembali di masa yang akan datang. Threats atau Ancaman Dan Hambatan Ancaman atau hambatan yang muncul terkait kasus ini adalah ASN yang mengendalikan sistem dapat melakukan penyalahgunaan kepuasaan dan mengaktifasi kecurangan. Hal ini adalah suatu bentuk penyalahgunaan mewenang oleh ASN yang terlibat. Rumusan Kasus Rumusan atas kasus ini adalah Masih terlibatnya aparatur sipil negara atau ASN dalam kecurangan seleksi CASN tahun 2021. Deskripsi rumusan kasus Kasus kecurangan calon ASN 2021 yang dilaksanakan pada 14 September 2021 sampai 30 Oktober 2021 terjadi di 10 tempat yakini Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Selatan, Tanah Toraja, Sidrap, Palopo, Luwuk, dan Erlengkang. Kasus ini menyebabkan para peserta yang ingin berbuat curang rugi hingga 600 juta rupiah. 30 aktor yang terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme Polri yaitu 9 PNS dan 21 orang sipil di mana 2 di antara 9 PNS merupakan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di daerah yang berbeda. Masalah pokok dari kasus ini yaitu proses seleksi menggunakan sistem berbasis IT yang belum transparan pengawasan, rekrutmen kurang ketat dan kuat pelaku selain peserta dengan mudah masuk ke dalam ruang tes dan menginstall aplikasi remote Slide selanjutnya, analisis bentuk penerapan dan pelanggaran nilai-nilai berahlap Pada slide ini, kami akan membahas 7 pelanggaran nilai-nilai berahlap dari kasus yang telah kita bahas Pelanggaran yang pertama pada nilai berorientasi pelayanan Pelanggaran pada nilai ini tercermin pada sikap tidak transparan, sulit, dan mal Terlebih kecurangan pada seleksi CASN 2021 telah melanggar kode etik ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi Kemudian, pada nilai akuntabel, pelanggaran pada nilai ini tercermin pada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi Sehingga terjadi kerugian besar pada masyarakat, instansi, dan anggaran negara Selanjutnya, pada nilai kompeten, kecurangan yang dilakukan oleh oknum ASN menunjukkan sikap tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pelayan publik, dan jujur dan adli Pelanggaran pada nilai harmonis tercermin pada sikap oknum ASN yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta karena membantu mereka agar bisa lolos dengan sejumlah imbalan Tindakan tersebut memicu terjadinya disharmonisasi dan rasa saling curiga antar peserta dan panitia seleksi Pelanggaran pada nilai loyal tercermin pada sikap oknum ASN yang tidak patuh terhadap kode etik ASN dan kode etik panitia penyelenggara seleksi CASN Tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik ASN dan panitia penyelenggara seleksi CASN secara keseluruhan di mata masyarakat Pelanggaran pada nilai adaptif tercermin pada sikap oknum ASN yang menyalahgunakan kemampuannya dalam hal teknologi untuk mengakali sistem yang diterapkan dalam seleksi Tindakan tersebut memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kecanggihan sistem keamanan yang ada dalam sistem seleksi CASN Pelanggaran pada nilai kolaboratif tercermin pada sikap oknum ASN yang melakukan kerjasama terselubung dengan jogi ujian agar bisa meloloskan peserta tertentu Tindakan ini menjadi presiden buruk dalam penyelenggaraan seleksi CASN karena ternyata seleksi yang ada masih bisa diintervensi oleh pihak eksternal di luar panitia seleksi Rekomendasi yang dapat kelompok kami sampaikan atas alternatif penyelesaian kasus kecurangan pada seleksi CPNS yaitu yang pertama Perlu peningkatan pengawasan terhadap pendistribusian soal seleksi ujian CPNS Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan seperti melakukan telah A dan seleksi ASN yang berintegritas untuk berancang soal-soal seleksi CPNS Yang kedua, pemberlakuan akses khusus dan terbatas untuk para ASN yang memang bertanggung jawab terhadap rancangan soal Lalu hasil yang diharapkan yaitu menghindarinya adanya indikasi penyebaran soal-soal seleksi terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Dan pada rekomendasi ini, pihak yang terlibat adalah pemerintah atau ASN itu sendiri Rekomendasi yang kedua, yaitu peningkatan pada sistem keamanan anti-cheating berbasis IT pada setiap pelaksanaan seleksi CPNS Tahapannya yaitu menerapkan ID verification dan biometric scan pada proses awal rekrutmen dan pada pelaksanaan ujian seleksi CPNS Yang kedua, menerapkan secure browser dengan kualitas yang terbaik pada setiap komputer yang digunakan beserta ujian seleksi CPNS Hal ini tentu saja untuk menghindari terjadinya kecurangan pemakaian jasa joki pada pelaksanaan seleksi CPNS Dan selain itu, untuk menghindari kecurangan pemakaian aplikasi remote access atau Google pada saat pelaksanaan seleksi CPNS Lalu, rekomendasi yang ketiga, yaitu perlu peningkatan pengawasan terhadap ASN secara efektif dan terpadu Ada pun tahapannya, yaitu menerapkan pengawasan yang lebih efektif terhadap ASN atau pegawai yang terlibat sebagai penyelenggara seleksi CPNS Selanjutnya, dapat membentuk suatu tim pengawasan khusus dari pihak internal ataupun eksternal Serta menerapkan sistem whistleblower yang efektif Ada pun hasil yang diharapkan, yaitu untuk mencegah indikasi adanya keterlibatan ASN atau pegawai dalam kecurangan seleksi CPNS Para pihak yang dapat terlibat, yaitu pemerintah itu sendiri atau ASN itu sendiri dan juga masyarakat sekitar Berikut adalah rekomendasi yang dapat kontak-kontak masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!